Anda menyaksikan paru kedua kompas petang, saudara. Tensi politik di masa kampanye makin hangat, muncul Yel-Yel dan Spanduk Solo bukan Gibran di kota Solo, Jawa Tengah. Solo bukan Gibran! Solo bukan Gibran! Yel-Yel Solo bukan Gibran, terdengar saat Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri apel Satgas PD Perjuangan di Taman Sundan Jogokali, Jebres Solo, 24 Desember lalu. Tidak hanya itu, muncul pulas Spanduk bertuliskan Solo bukan Gibran yang dipasang orang tak dikenal di pagar pembatas jembatan Kali PP Jalan Setiabudi, Kota Solo. Jalan Wakil Presiden nomor urut 2 yang juga wali kota Solo, Gibran Raka Bumi Raka, tidak mempermasalahkan munculnya Yel-Yel Solo bukan Gibran. Gibran merasa yakin pasangan Prabowo Gibran akan meraih suara pemilih di Solo dan sekitarnya. Perebutan suara di Solo Jawa Tengah akan semakin menantang menjelang pencoblosan. Baik Ganjar Pranowo maupun Gibran Raka Bumi Raka ingin membuktikan apakah Solo masih jadi kandang banteng atau justru bisa direbut oleh Gibran yang kini masih menjabat sebagai wali kota. Tim Liputan Kompas TV Ada Yel-Yel dan Spanduk Solo bukan Gibran di kota Solo Jawa Tengah. Lalu bagaimana sodara peta persaingan Ganjar Gibran merebut suara warga Solo? Kita bahas petang hari ini sodara bersama kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Ada Ciko Hakim, Jurubicara TPN Ganjar Mahfud, Immanuel Ebenezer, Ketua Relawan Prabowo Mania 08, dan juga Triyono Lukmantoro, pengamat politik Universitas Diponegoro. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang. Selamat petang. Sehat selalu. Saya ingin ke Mas Tri dulu ini. Mas Tri bagaimana Anda membaca ada Yel-Yel, ada juga Spanduk Solo bukan Gibran? Ya kalau kita lihat bahwa ini semakin lama semakin mendekati masa pemungutan suara, pencoblosan, biasa lah ini semakin lama semakin panas. Tapi kalau saya melihat ini adalah satu bentuk kampanye juga. Jadi semua kampanye itu adalah propaganda, Mbak dan Mas semua. Propaganda itu apa sih? Spreading the ideas, menyebarluaskan gagasan. Sehingga orang mau menerima gagasan tadi dalam bentuk secara pemikiran, secara berlaku, dan secara tindakan juga. Nah ini kan sebagai satu cara, Solo itu ingin mengembalikan hegemoninya, mengembalikan kekuasaannya. Bahwa selama ini Solo ya kandang banteng, jangan ditawar-tawar lagi. Nah Gibran dianggap, ya ini harus diakui atau dikatakan secara bela-belaan. Ini kan menggerogoti. Menggerogoti Jawa Tengah. Nah kalau kita lihat hasil survei dari indikator politik Indonesia, Pak Prabowo Gibran sementara ini ya, ini dari opini publik. Prabowo Gibran itu menguasai semua wilayah Indonesia. Kecuali Jawa Tengah dan DIY. Nah ini saya kira cara-cara yang namanya YEL itu kan slogan. Dan slogan itu adalah satu devices, satu alat, satu perangkat propaganda. Sehingga orang tersadar, oh ini Solo kembali dong hegemoninya kembali kembali. Apakah Anda membaca ada kekhawatiran dari PDIP begitu di Solo sampai kemudian muncul hal seperti itu? Kalau kekhawatiran itu saya yakin pasti ada ya. Karena apa bagaimanapun dominasi yang selama ini cukup kuat, tiba-tiba saja loh kok ini muncul? Anak baru nih ya, dengan berbagai cara dikatakan sebagai apalah samsul lah, sebagai penimpin sayur dan sebagainya. Dengan berbagai name calling kalau istilah propagandanya. Dengan berbagai juluan negatif. Ini kan sebagai satu cara. Mungkin kalau khawatiran dalam pengertian gini Mbak, jangan sampai suara Jawa Tengah apalagi Solo yang selama ini secara tradisional, sangat dominan dengan PDIP, kurang atau bahkan kurang secara signifikan. Ini kayaknya banteng-banteng Solo ini gak terima dengan apa yang dilakukan Gibran. Oke, oke. Jadi kita tahan di sana dulu, saya ke Mas Siko dulu. Mas Siko, jadi kenapa sampai muncul ada Solo bukan Gibran gitu? Apakah ini bentuk ketidakpercayaan diri PDIP? Oh enggak lah. Ini seperti yang disampaikan oleh Mas Triyono tadi, memang dalam musim kampanye ini slogan-slogan yang muncul itu biasa. Nah kebetulan memang di Solo, kebetulan Gibran juga adalah seorang wali kota dan juga PDI Perjuangan sedang, apa istilahnya ya, meng-encourage semangat daripada para kadernya. Kita kalau berkonsestasi itu kan ada lawannya. Intinya kita ingin menyebut nama lawan itu dan mengatakan bahwa ini bukan kandang Anda, ini kandang banteng. Tetapi ada satu hal lagi. Saya melihat bahwa ini adalah juga unjuk sedikit kekecewaan daripada kader-kader PDI Perjuangan di sana. Dan para satgas yang telah berjuang hampir berapa puluh tahun ini untuk Pak Jokowi dan keluarganya, termasuk untuk Gibran. Nah ini juga yang membuat mungkin semangatnya semakin membarang, semakin membakar gitu. Tapi masih dalam tataran-tataran kita tahu bahwa tataran yang wajar dan tidak melanggar aturan apapun. Tetapi pada prinsipnya adalah, tadi disampaikan oleh Mas Triono, apakah ada kesawatiran atau ketidakpercaya diri, rasanya bukan itu. Kita semua berjuang. Saya kasih contoh aja, TKN mengirim seorang Immanuel Ebenezer misalnya, yang datang dengan gayanya yang cerewet, suka motong orang dan lain-lain. Tapi itu bukan artinya TKN punya kekhawatiran, tapi memang semua mempunyai style-stilnya sendiri, cara-caranya sendiri dalam berkampanye, termasuk kader-kader PDI Perjuangan di Jawa Tengah, khususnya Solo, yang memang luar biasa dan berbeda di berbagai daerah lain, yang semangatnya agak satu notch di atas. Oke, apakah Solo itu begitu signifikan suaranya? Sampai ada kemudian Solo bukan Gibran seperti itu, Mas Siko? Bukan masalah signifikan atau tidak. Bagi orang Solo tentu signifikan. Nah kan itu tadi. Dan itu teman-teman yang di sana, itu kan kader-kader banteng di Solo. Buat mereka mau Solo hanya suaranya 2 ribu atau 1 ribu atau 2 juta, itu sama aja. Yang penting harus menang. Dan Gibran harus kalah. Pak Prabowo harus kalah di situ. Nah intinya itu. Itu dikeluarkan dengan cara-cara seperti membangun semangat dengan mengatakan bahwa Solo bukan Gibran. Saya rasa itu hal yang biasa. Oke, Mas. Bang Noel, gimana Bang Noel melihat situasi ini? Ya, kalau kita gini. Pertama-tama, Mas Gibran tidak pernah klaim bahwa itu Solo adalah Gibran. Pertama itu kedua, Pak Jokowi tidak pernah menyampaikan Solo adalah Jokowi. Tapi Solo adalah Solo, iya. Solo tempat rakyat Solo, iya. Mantas bisa juga kami sampaikan bahwa Solo bukan kandang banteng. Tapi Solo adalah kota di mana rakyat-rakyat Solo hidup dengan sejahtera, dengan keberagamannya, dengan wacana demokrasinya, dengan kearifan lokalnya. Jadi, sekali lagi, kami dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran tidak pernah merasa bahwa Solo adalah Gibran. Tapi Solo adalah tempat rakyat Solo, iya. Oke, kalau Anda tadi mengatakan Solo itu bukan kandang banteng, tapi waktu Mas Gibran menang di Solo sebagai wali kota, itu kan karena didukung oleh atau diusung oleh PDIP, bagaimana? Ya, itu PDIP kan yang usung. Dalam PDIP itu kan banyak rakyat Solo. Masa wilayah yang begitu keren dibilang kandang sih? Mana mau orang Solo? Tanya orang Solo, mau nggak dibilang bahwa Solo itulah kandang? Nggak mau. Solo adalah kota yang keren. Solo adalah kota peradaban. Solo adalah tempat mahirnya para pemimpin. Iya. Tapi kalau dibilang kandang, tanya orang Solo, mau nggak? Karena maharalah. Oke, Mas Siko, Solo bukan kandang banteng, Mas Siko. Pajak disebut, seperti wajib pajak disebut, berada di kebun binatang. Itu yang saya sampaikan tadi. Apa yang disampaikan Immanuel Ebenezer itu tadi ya, Noel menyampaikan. Itu kan gaya style kampanye dia. Sebenarnya kalau kita bicara kandang banteng, itu kan cuma sebutan-sebutan yang juga menjadi kebanggaan juga ke sebagian besar rakyat Jawa Tengah yang selama ini memang memilih PDI Perjuangan sebagai partai pilihannya. Nah, kita harus tahu bahwa sebelum pilkada Solo di mana Gibran maju, modal suara dari PDI Perjuangan itu 62 persen di sana. Jadi, kalau bisa mau disebut sebagai kandang banteng, atau kandang PDI Perjuangan, atau rumah PDI Perjuangan, terserah mau menyebutnya apa, itu adalah basis suara kami, dan basis suara kami yang besar dan kuat di sana. Jadi, saya rasa wajar saja kalau teman-teman di Solo, berapakun suara Solo itu buat mereka sangat berharga, dan itu tadi yang saya harus diingat. Ada rasa kekecewaan mungkin sehingga semangatnya lebih membarang, karena mereka merasa selama ini mereka telah memperjuangkan Pak Jokowi dan keluarganya maju dalam kontestasi politik dan memenangkan mereka. Oke, jadi bentuk kekecewaan karena Pak Jokowi meninggalkan PDIP begitu? Kalau kita bicara soal Pak Jokowi-nya sekarang, saya rasa kita harus set aside itu ya, karena Pak Jokowi tidak ada dalam peta suara, Pak Jokowi sudah menyatakan dirinya netral. Tapi, ya Gibran lah kita sebut di sini. Oke, baik. Mas Tri, bagaimana Anda melihat sebenarnya kalau kita bicara soal persaingan misalnya, Gibran dengan Pak Ganjar begitu di Solo ini? Pertama-tama saya mau komentar dulu tentang istilah kandang banteng. Ini tidak bisa diartikan secara denotatif, secara lugas, tapi secara kias. Jadi ada metafor-metafor politik yang sudah diterima sebagai istilah-istilah yang mapan dan ya kita tidak bisa menerima nyasaran naif begitu saja Mas Noel. Tapi oke lah. Tapi ini kan cara Mas Noel untuk mengatakan, enggak dong. Ini kan rumah warga Solo dan sebagainya. Tapi metafor-metafor politik juga. Kalau emang suka, enggak mau paham dia. Jadi ini namanya kalau dalam linguistik atau dalam bahasa politiknya itu adalah makna kias, konotatif. Jadi bukan dilebar, denotasi. Sama juga kalau kita ngomong rebutan korsi. Bukan korsi yang diperbutkan, tapi kan jabatan di situ. Oke. Oke. Sekali lagi soal tadi pertanyaan Mbak Nilo. Bagaimana dengan Pak Ganjar dan Mas Gibran? Menurut saya kalau dilihat dari sisi jabatan, Pak Ganjar lebih tinggi, gubernur. Dan Pak Ganjar sudah 10 tahun, 2 periode. Dan saya kira kekuatannya untuk menancapkan pengaruh di Jawa Tengah apalagi di Solo. Dan saya kira mantan Wali Kota Solo, Pak Eks Hadir Diatmu itu kan pendukung kerasnya Pak Ganjar itu. Kalau bertemu saja. Nah ini gestur politik ya. Saling berbenturan kepala. Tentu saja bukan benturannya keras, tapi dengan lembut dan sebagainya. Itu menunjukkan keakrabahan solidaritas, soliditas dan sebagainya. Oke. Jadi Anda menilai masih unggul Ganjar di Solo, meskipun Gibran masih menjabat sebagai Wali Kota di sana? Iya. Saya kira iya. Jadi nanti kita lihat di hasil akhirnya, saya tidak bisa mengatakan apakah unggul Pak Ganjar atau tidak. Tapi dugaan saya dengan kekuatan yang sudah lama kuat di sana, saya melihat ya kemungkinan terdiri saya Pak Ganjar masih cukup dominan. Hanya saja memang ini, ini kan terus-menerus coba diambil, diambil. Dan ada model-model propaganda misalnya. Oke. Dulu pendukung Ganjar, sekarang kemudian lepas kaos atau lepas baju, mendukung Gibran dan atas baliknya. Itu tuh sekarang lajem terjadi. Ini ini cara-cara propaganda juga. Oke. Saya ke Bang Noel dulu. Bang Noel, jadi kalau dikatakan bahwa Jawa Tengah, Solo ini masih jadi wilayahnya banteng begitu. Seberapa optimis nih sebenarnya ini, Prabowo Gibran ini bisa meraih suara signifikan di Solo? Ya, kalau dari hasil beberapa lembaga survei, riset lembaga survei, ada tren menurun ya kawan-kawan PDIP. Ini ada trennya pengaruh Mas Gibran cukup lumayan dibanding Mas Ganjar. Tapi ini bukan krim semata, tapi ini didasarkan oleh riset beberapa lembaga survei. Jadi kami masih punya keyakinan bahwa nanti di 2024, kami punya kemenangan di wilayah Jawa Tengah. Khususnya nanti juga di Solo. Apalagi kan Mas Gibran itu karakternya kan santun. Tidak mau berbenturan dengan siapapun, tidak ingin membangun persoan di mana-mana. Karena kami punya keyakinan, deketin rakyat itu cukup deketin hatinya. Bagaimana diketin juga pikirannya, perasaannya. Bukan malah di ojok-ojok ketakutan, gerang sana-nyerang sini, dengan langkah yang sangat brutal. Jadi itu, karena tersebutnya dikirim oleh orang Jawa. Orang Jawa itu kan orangnya gimana ya? Oke, Bang Noel, saya ke Mas Siko dulu. Mas Siko, trennya menurun ini katanya Ganjar di sana. Gimana? Singkat saja. Menarik, kalau kita membahas soal hasil-hasil survei, tentunya hasil survei di mana apapun hasil surveinya, berapapun hasilnya, siapapun lembaganya, kami menghargai itu dan menjadi evaluasi bagi kami. Walaupun kita harus ingat, dari semua hasil survei yang ada dari berbagai lembaga survei, semua punya margin of error di bawah 3% umumnya. Nah, tetapi perbedaan dari satu survei dan survei yang lain bisa sampai 10% di angka-angkanya. Jadi kita kan mempertanyakan, survei mana yang salah, langsung di mana yang benar. Tapi ini enggak masalah. Pada prinsipnya, Banteng atau PDI Perjuangan masih percaya diri dan kami yakin kami masih bisa mendapatkan suara sama atau di atas selama yang kita benar. Baik. Mas Siko Hakim, Juru Bicara TPN Ganjar Mahfud, Bang Noel, EBDESER, Ketua Relawan Prabowo Mania 08, dan juga Mas Tri, pengamat politik Universitas Diponegoro. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bersama kami di Bapak Sipetang Sehat Selalu. Terima kasih. Bapak-Bapak Sipetang Sehat Selalu.